Batik bukan hanya sekedar goresan, titik, dan warna Tapi ia merupakan warisan tabenda yang sudah kita jaga selama ratusan tahun Turun-temurun dan merupakan wajah dari Nusantara Batik merepresentasikan segala bentuk dari kesabaran serta ketelitian Setiap detail yang diberikan akan membuat sebuah cerita Yang syarat akan makna Bantu membuat mata siapa saja terpesona atas warisan yang membunuh kita Sebagai seorang pelajar, influencer, dan model Saya juga menyematkan diri sebagai seorang penggiat batik Dengan dipilihnya saya dalam ajang pemilihan Putri Batik Remaja Tingkat Provinsi Sumatera Utara Saya berhak menyandang gelar sebagai Putri Batik Remaja Sumut 2023 Terinspirasi dari adik kecil saya, Ahmad Arasif Seorang anak berusia 7 tahun dengan kecerdasan IQ yang jenius Akan tetapi memiliki kecerdasan IQ seperti anak berusia 4 tahun Dan karena latar belakang ini, saya membawa sebuah platform ke Batik dengan hati Batik sebagai media fokus untuk anak berkebukuhan ini Selain itu, visi saya adalah memperkenalkan Batik dari berbagai kabupaten atau kota sesuatu utara Sehingga keluarga Indonesia tahu bahwa wasra batik juga sudah berkembang di Sumatera Utara Sama seperti hal yang ulas dan sombong Maka dari itu, ayo lestaikan batik agar warisan turun-temurun tidak terputus dan tetap ada di bumi Indonesia Saya, Jaswita Yunda Riantono, finalis Putri Batik Remaja Indonesia 2023 Perwakilan Kota Binjai Salam dari Binjai Terima kasih